Hai ini disini tadi kayak ada orang di sini nih ini di fokus pada ini nih kayak orang gondrong gitu maksudnya ya kan di sini nih ntar dulu eh ini kain apalagi nih ini jarit ini kayak apa ya enggak tahu ada di sini apaan sih ini 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 jahit apaan di sini Oh ini ya eh istri wah pelan-pelan lu tipe-pelan lu aneh lu tadi dari kejauhan kelihatan kode kelihatan astro tim ini bergerak nggak jangan jangan-jangan di belah mana sih sebelah itu kan yang ada pohon itu katanya Oh iya betul deh kita sebelum persennya kita sambil dulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat semuanya Selamat pagi siang dan malam Selamat berjumpa kembali bersama kami saya Kang Tarto dan juga yontv Prokerto setiap hari dikir jalan guys dikir jalan dalam perjalanannya nanti ke sebuah pegunungan di sebelah sana yang terdapat sebuah gua lagi jadi mari kita rendahkan batin kita lenturkan batin kita nanti kita bisa menemukan sebuah jawaban titik terang arti yang dimakut dalam perjalanan dikir jalan dikir jalan sambil hiburan nah ini film lor nggak usah ngotot-ngotot sampai aja oke kita ke sana mudah-mudahan kalian terhibur selalu yuk hahaha hahaha agak jauh juga ternyata ya tanpa sadari kita sudah melangkah jauh no berarti kan tuh dari kampung sana jadi kita jalan kaki ke sini melulusuri apa namanya kali-kali dan juga bukit-bukit kecil bapak tua sampai sini juga ya inilah namanya juga perjuangan ya jadi lagi yang perjuangan apa sih Kang hahaha hahaha ya iya jadi awam perjuangan mencari jawaban ya eh karena apa sesuatu yang di luar sini bisa jadi menjadi jawaban tapi sebenarnya itu ada dalam diri kita masing-masing cuma kadang-kadang kita tidak ingat tidak hiling maka dari itu alam semesta ini yang mengingatkan kita tentang apa sesuatu yang baik buat kita dan petutur petuturnya dengan bahasa teka-teki ya lanjut saja yuk baik sambil ngetepet ke uh ini jalurnya ini ya ke sini saja ya sambil ngetepet sambil eh bertikir jalan ternyata kanan kirinya itu ada bunga-bunga indah ya ini bunga apa nih di nama kalian kok kayak bunga 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 bang nah hahaha kalau di saya ini namanya awar-awar ibang nggak tahu tuh namanya tuh biasa seperti itu iya iya ini adalah ilmu di sini ada petutur lembut di sini di mana ada taman bunga di sini jadi taman bunga kesadaran dalam diri kita jadi sesuatu yang di luar itu adalah pencermin yang di dalam maka kita yuk mencerminkan yang baik supaya apa-apa yang di luar itu indah benahi diri dulu supaya tidak melihat orang-orang lain menyebalkan itu aja ya jadi biar berkembang subur taman bunga dalam diri kita oke bentar ya kita sirami bunga-bunga kita yuk lanjut ini bunga dalam diri kita bunga kesadaran namanya oke eh ikut jalur ini ya dimana sih lokasinya aduh tadu loh eh kenapa juga kita harus eh mencari gua-gua berdikir kan bisa di rumah berdikir bisa di mesjid bisa di mana saja kenapa di gua-gua nah ini loh berbeda dengan dikir-dikir yang umumnya ini dukur lebih mendalam lagi jadi arti yang dimaksud dikir artinya ingat ingat artinya eling eling artinya saya sadar bahwa perjalanan ini adalah perjalan dikir jalan terus ingat dalam pikiran kita dijabah oleh semesta ini kita baca ikrok baca petutur petutur lembut dari semesta ini yang terkadang sering kita lewatkan itu maksudnya ya dari mana tahayul baik ya melantur gak apa-apa ya kita tetap lantur inilah petutur dari semesta petutur dari Tuhan yang dijabarkan melewat sini dari huruf-huruf yang ada kita baca tenang apa dengan kerendaan hati tempat-tempat yang mistis-mistis yang banyak klenik-kleniknya hehehe tenang tuh kesana tuh loh lokasinya mana ya oh itu tuh itu loh bang bukan tuh itu kayak gua bukan itu tuh baik ya oh senangnya kau tempat-tempat keramat senangnya kau tempat-tempat yang mistis-mistis ya hehehe yang banyak klenik-kleniknya hehehe semua tergantung pikiran kita mau berfokus kemana mau berfokus menyalahkan orang dengan klenik-kleniknya ataukah berfokus kepada petutur semesta petutur alam maka supaya kita menjadi pribadi yang lentur supaya tidak mudah oleh terhipnotis atau terseret-seret oleh omongan orang ya belum tentu ya iya terseret-seret namanya ayo kita kepedirian supaya menjadi pribadi yang ayem tentrem tidak mudah dipengaruhi orang contohnya apa dipengaruhi orang itu wah orangnya itu klenik cukup pengen dukun belum tentu ketahui dulu supaya kita mau menjadi pribadi yang bijaksana saya telah tahu oh ternyata ini itu loh ya yuk ah baik ke sebelah sana mungkin kuanya eh tapi ini lubang juga nih mungkin ini mungkin ini diperhatikan nih coba sini nih ini nih mungkin ya mana ini oh baik-baik eh kita tetap ke sini dulu berfokus kepada sini coba sebelum kita masuk ke sana fokuskan pandangan mata kita ke area pintu masuk di sini kira-kira apa yang kalian lihat apa yang kalian lihat di sini coba tenang saja lenturkan batinnya lenturkan lagi lentur lagi lemes lagi lemes ya nah makanya berfokus yang baik ya kita boleh mencipta boleh mencipta yang baik yang baik nih ya kita kita arahkan yang baik-baik ternyata di pintu masuk di sini terdapat taman bunga meskipun belum berbunga yang penting di sini ada taman bunga nih ya bukan bunga bang ya itu dia makanya itu kayak yuk taman bunga yang seperti saya jelaskan yaitu taman bunga dalam diri kita taman bunga yang subur yang indah penuh dengan warna-warni bunga yang indah dan harum ya kira-kira bisa dipahami tidak tentang taman bunga dalam diri yaitu taman bunga kesadaran sehingga membuat kita lebih tentrem lebih ayem lebih apa ya harum dan mengharumi sesama nah itu ya oke inilah bahasa kiasan apakah ini klenik ya tergantung fokus pikiran kita mau kemana ya bebas memilih oke lentur ini gua bukan gua milik setan bukan gua milik jin ini milik kita semuanya Tuhan yang membuat ini semua ya tentu ada makhluk tujuannya namun kadang-kadang karena zaman sekarang itu banyak orang-orang yang salah kaprah menjadi pergeseran anggapan di sini gudangnya setan gudangnya iblis nah itu pergeseran anggapan tidak tahu maka dari itu lalu kita ketahui dulu ilmunya kesana tenang saja tenang saja yuk kita salam dulu untuk sebelum masuk lebih dalam sini ya kita salam itu sebagai salam menghormatan kedua soal mendoakan mendoakan diri sendiri ya bukan mendoakan setan iblis dan sebagainya karena apa ada pun malekat ada pun setan ada pun jin dan sebagainya itu ternyata semua merangkup dalam diri setiap manusia itu lah ya Assalamualaikum Kulonowun kepada siapa saja mahluknya Allah apapun wujudnya apapun jenisnya kami bertiga mohon izin untuk memasuki area gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf baik kita masuk lebih dalam lagi ya nah disini sudah apa namanya ada aroma-aroma yang unik nih aroma wangi yang semerbak seperti bunga ya kalau aroma disini nah aroma ini justru apa ya seolah-olah itu menjadi merefleksikan kita otak kita lebih tenang lebih lentur lebih nyaman aroma ini loh coba kalian kalau melihat atau ada orang yang aromanya wangi cewek cantik aromanya wangi bagaimana rasanya sama saja sebenarnya ya membuat nyaman ini pun sama dalam sini tetapi karena ketidaktahuan dan pergeseran anggapan ini bau setan nih bau kuntilanak nih hahaha ayolah jangan begitunya belum tentu belum tentu lentur ya bahwa aroma ini dalam refleksi sempat refleksi daripada untuk kita lebih tenang ya tenang nah baik ih disini ada ember juga ini ada ember jangan jangan ada yang lagi ngangsuh ya wah mungkin milik siapa tinggal disini mungkin ya wah ternyata luas juga ini kita masuk lebih dalam lagi untuk menyusuri sisi demi sisinya kira-kira kita mau dikagetkan atau dipertontonkan apa disini baik permisi assalamualaikum assalamualaikum ah ah ini nih ini maksudnya disinilah Tuhan itu memberikan ayat-ayatnya disini untuk kita baca ya ini perlu pendalamannya lebih dalam pemikirnya lebih lentur kalau memang nyangkut tetapi kalau kita kaku kaku batinnya ya akan kontrak akan menolak akan gumoh oke yuk lewat mana nih eh maksudnya kita harus sisir dulu ruangan demi ruangan ya karena nih eh ternyata nih dari posisi dulu nih nih ini ada ranjang maksudnya ruangan seperti ruangan ranjang ini nih perhatikan ini kira-kira ada apa disana kalian takut gak eh takut gak takut sih enggak tapi merinding ya hahaha itu justru itu ah ini nih di sini aromanya cipangi disini nih tuh kayak macam ada suara apa lagi nih apa ada yang masak ini ya hahaha goreng ini ya ya iya yuk kita masuk yuk nih disini ada bangunan baru ini ke tangga tagi ini kayak kayak pakai semen ini iya kan wah apa kesehatan enak bangun ini ya ya mungkin seperti itu ya misi wah disini super bang banget nih aromanya jangan-jangan kuntilanak disini hahaha kuntilanak lagi ngecor ini ya hahaha wah keren nih perhatikan nih nih ternyata ruangan khusus disini eh sedemikian adanya kayak gini mungkin ini tempat eh orang untuk nepi ya disini disini banyak eh bekas-bekas botol berserakan ini botol-botol minyak wangi ya tuh berserakan banyak sekali nih nah ini banyak sekali nah tujuannya apa minyak wangi itu mungkinkah setan doyan minyak wangi hahaha impossible makanya dengan logika saja deh ya kita berpikir secara nalar maksudnya ternyata minyak wangi itu hanya untuk melenturkan batin kita merefleksikan kita atau sebagai terapi ya terapi batin setelah ada aroma wangi tadi apa nyaman otaknya nyaman lentur nah kalau sudah nyaman kita merasakan suasana nyaman maka akan diberikan kenyamanan-kenyamanan selanjutnya ini ada berdoa ada berdoa kalau kita nyaman pasti dijabah tetapi kalau berdoanya dengan keadaan gembrungsung nah jangan harap hahaha oke lentur baik ya kita ke ih ini apa nih banyak orang mengering apa hahaha hahaha ini berguna kayak makhluk lumpur apa ini kayak gini nih wah lumpur mana gitu ya kita mau mau berfokus kemana nih bisa jadi jadi orang gitu tergantung kita fokus kemana makanya ayo kendor supaya kita tidak terjerat oleh apa nanti-nanti eh ke gembrungsungan dunia ya yuk kita ke ruangan yang lain yuk eh ke ruangan yang lain ke ruangan mana nih gak ini kan banyak tuh oh banyak ini ya iya tenang saja sepi ini gak ya sepi hahaha itu justru eh kita perlu sepi sepi batinnya supaya tidak gembrungsung nanti kalau gembrungsung nanti kita malah terjerat ke ruangan seperti itu oh ya iya iya okey yuk iya apa ya něk aua yuk wah lewat sini Kita Bertelusur lagi ke Lokasi yang lain Dengan Ayat-ayat yang lain yang perlu dibaca Apakah itu Nah tetapi Ada Sebuah ayat-ayat yang Dibaca Atau ditafsirkan lain Karena tiap orang bisa menafsirkan lain-lain Ya sah-sah saja Tidak apa-apa Yang penting selama itu penafsirannya baik Ya monggo Baik Maka perlu kelenturan batin Supaya paham apa yang dimaksud disini Nah Eh Itu Coba berhati-hati fokus Fokus kamera Ini apa ini Itu Nah Kelihatan tidak Kayak orang agin jiplong apa itu Jiplong ini jauh Iya Jiplong Kayak orang lagi jiplong Eh 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 Itu bukan jiplong bukan Eh 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 Bukan Tapi tadi dari kejauh Seperti orang jiplong disitu Biarkan ya Tenang dulu Aduh Alhamdulillah Wah Nah Ini ruangan lagi Ini ruangan lagi nih Ada kamar-kamar selanjutnya Kamar nomor berapa Oh Nih Wah Disini banyak emasnya nih Emas Emas Coba perhatikan disini Ntar dulu Saya cek dulu ya Eh Bismillahirrahmanirrahim Ih Nih Nih Itu Yang seperti emas-emas ini Kayak Menempel-nempel disana Nih Di kamar liatkan gak sih Eh Di kamar liatkan gak Mana nih ya Ini penyakit yang menempel Di batuan ini Kayak emas-emas itu Emas ini ya Jadi gini Emas ini sebagai afirmasi Afirmasi keberlimpahan Afirmasi tau gak Hanya membayangkan Perasaannya banyak emas Perasaannya banyak emas Dan setelah apa itu Kalau udah merasakan seperti itu Masti akan terjadi beneran Karena itu wujud syukur Ya Jadi seperti Apa itu Daya tarik menarik Gitu kan Oke Banyak emas ini ya Ya iya Kalau banyak utang Bagaimana nih ya Tergantung kita fokus kemana Oh Begitu ya Kalau kita berfokus Mikirin utang Maka Jangan kaget Ketika nanti Hutang-hutang itu Akan datang lagi Seolah-olah kita meminta hutang Gitu Udah fokus kepada Keberlimpahan saja Banyak uang Banyak uang Kalau udah banyak uang Pasti hutang nutup Itu aja Mentang-mentang punya hutang Dipikirin Terus Baru tanggal 2 Udah khawatir Nggak kebayar Nggak kebayar Ini ilmu ya Jadi Ketika kalian yang punya Banyak hutang Janganlah terlalu fokus Kepada mikirin utangnya Fokus kita Seolah-olah itu Sudah banyak uang Uang datang Dari berbagai sumber Ke saya Sehingga Hutang pun bisa tertutup Jangan dipikirin hutangnya Canti aja Lalu ditutup Tuhan itu kaya Tenang Jadi jangan mikirin hutang-hutang Baik Jangan mikirin hutang terus Santai saja Lentur Yuk kesan aja yuk Ini tuh Nggak bisa muat nih Lubangnya kecil Iya tuh Itu ke lokasi yang lain Ruang-ruangnya lain Karena di setiap ruang itu Ada ilmu yang dijabarkan Yuk Kita lantur saja Tuh Tuh Aduh luas banget ini ya Ternyata ya Tadi dalam pandangan mata kita Ternyata Awalnya itu Tidak begitu luas Tetapi ternyata kita masuk ke dalam Itu luas ternyata Ya Baik Yuk Udah deg-degan belum nih Eh Udah deg-degan belum Oh Nggak ngotor nanya nih Ya Kenapa Kita tuh Dijijelin Aroma kayak gini sih nih Aromanya wangi-wangi Bau Gini apa Minyak apa sih namanya sih Nyong-nyong Ya itulah Ya tenang saja Kita berfokus Tetap Tetap berfokus yang baik-baik saja Ya Tenang Wih Wah Kesini Wah Disini tuh ada ruang lagi tuh Tuh Tapi Enggak begitu dalam Ya Agak beda Hampir sama Sembil berbeda Nah Keren-keren Jadi Ih Ini disini tadi kayak ada Orang disini nih Ini sih Fokus pada ini nih Kayak orang gondrong gitu Makanya Ya kan Disini nih Ntar dulu Eh Ini kayaknya apa lagi nih Eh Ini jarit Mana nih Ini Kayak Yang gak tau Ada jarit disini Apaan sih Jangan-jangan ada jarit Ini 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 Jari Apaan disini Oh Ini ya Jangan-jangan kalau gak gerak, hantu kalau gerak apa itu mbak permisi misi mbak assalamualaikum denger suaranya gak misi mbak punten assalamualaikum ini kira-kira orang bukan nih makanya wujudnya aneh banget jangan-jangan bukan orang ini ya makanya itu mukanya kayak tanah gitu kayak tanah gitu ya muduh dikit yuk muduh dulu muduh dulu kita rebukkan dulu ya muduh dulu kayak gini tapi kayak rasa gini kalau misalnya ini bukan orang misalnya itu kajali sapa ya pasti dia udah udah mau hilang gitu kan berarti ini orang mungkin nih jangan-jangan udahlah yuk yuk kita deketin lah gajah pelan-pelan kita siapa dia apakah dia bisa merespon kita ataukah menanggapi atau enggak kalau misalnya kita tidak menanggapi ya kita gimana lagi ya baik setan kok gak ngilang ini ya ya berarti bukan setan nih pak ternyap habis kali ya mbak assalamualaikum baik nih belum respon nih terlalu tenang-tenang tetapi kita belum bisa mendengar jawaban beliau hanya merespon dengan bahasa tubuhnya dan gerakan-gerakannya saya akan mencoba lagi untuk menyambungkannya supaya kita satu dimensi sehingga kontras tidak ada batas diantara kita gitu mbak gimana saya bu mbak kenalkan nama saya Tarto mbak iya saya datang dari Jelacap dan kami berdua eh bertiga bersama dua teman saya ada bang mamat ini satu yang disana bang Yono eh alhamdulillah iya mbak saya bisa mendengar suara mbak iya eh gini mbak jadi kami kan eh lagi perjalanan di kira jalan untuk di menyusuri gua-gua gitu dan kebetulan pada hari ini kami tuh eh terdorong untuk datang ke sini ke lokasi gua ini yang katanya gua-nya tuh mirip istana katanya dan selain daripada itu banyak cerita-cerita yang samar-samar yang orang-orang katakan gini kami tuh membuat film mbak ini ada kamera membuat kamera iya iya maaf mbak Yedi mbak sendiri siapa namanya mbak maksudnya asmali pun panjelengan mbak ee 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 mbak Serudin ee ngge-ngge namanya mbak Serudin ternyata teman-teman mbak sendiri ee kenapa ada disini di dalam kuah ini yang kotor maksudnya mbak dan tanpa alas ini mbak disitu apakah gak merasa kedinginan ee mbak bila kami tidak sopan atas pertanyaan saya kami mohon maaf kok mbak seperti ini keadaannya maksudnya mukanya kayak tanah maaf mbak ee iya iya ee jadi maksudnya ini beliau ditutup oleh apa namanya ini suatu hijab ya yang di dalam mukanya dia sengaja dia tutup sengaja memang supaya apa tidak terkontaminasi oleh apa namanya dunia yang macam-macam jadi sengaja jadi sengaja beliau menutup ini hijab ini termasuk muka termasuk nah ini sebenarnya dia tutup sebenarnya karena kita selalu memanggilnya tadi jadi dia berusaha untuk merespon kita jadi sebenarnya ini bukan muka aslinya berarti ya mbak iya mbak baik jadi sebelumnya berkata maaf juga apabila pertanyaan-pertanyaan kami nanti menyinggung atau tidak enak dengar dengan baik dan gua ini mbak katanya banyak orang-orang ritual kesini itu sebenarnya itu ritualnya bagaimana sih mbak yang dimaksud ada yang mengatakan nepi gitu disini katanya nepi itu menetap kayak pikiran jadi menetapkan pikiran kita mengunci pikiran kita supaya fokus pada hal tujuan tapi ada yang mengatakan disini itu bisa bersekutu dengan setan itu bagaimana bisa dijelaskan nanti nampak baik jadi kata beliau itu salah kaprah terlalu dini terlalu cepat menilai orang buruk katanya tadi yang katanya minta sama setan itu tidak benar tidak benar sama sekali karena mereka mereka tidak tahu jadi menganggap seperti itu ternyata nepi tadi nepi tidak berpikiran tentang memfokuskan pikiran merasakan apa-apa bentuk syukur artinya seperti itu jadi tidak ada sambur tangan setan dalam dirinya untuk membantu tentang keberhasilannya misalnya seperti itu jadi maksudnya kan gini banyak orang mengatakan gitu bersekutu dengan setan minta sama setan gitu mbak baik baik mbak iya 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 saya siap siap mah iya terus apakah ada metode mbak bagaimana caranya supaya apa nama tadi hajatnya terkobol ritual di dalam sini itu bagaimana caranya apakah bisa diganti mbak misalnya dari dalam gua ini misalkan di disana di atas di rumah atau di tempat tempat lain bisa enggak berarti maksudnya di dalam gua ini supaya tenang pikirannya, terkunci tertutup, fokus pada hal tujuan misalnya di rumah itu kan mungkin ada yang mengganggu seperti itu, berarti intinya disini itu untuk latihan, latihan apa tadi, memfokuskan pikiran gitu ya mbah ya oh baik iya berarti untuk latihan, kalau sudah terlatih terbiasa tidak harus kesini gak apa-apa ya mbah ya oh baik-baik mbah dan kaya mohon maaf mbah atas tadi kesalahpahaman kami, katanya ada yang begini katanya begitu saya juga ada yang juga mengatakan ada siluman yang mukanya rata gitu katanya disini mbah oh iya karena tidak tahu berarti mungkin mbah sudah pernah bertemu orang selain saya mbah iya 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 mbah iya mbah disini kira-kira mau sampai kapan mbah disini mbah iya iya untuk bisa menghilangkan semua untuk kegelisahan semua penderitaan makanya-mah seperti itu paling satunya ya mbah ya maaf tadi baru sampai mbah baru sampai disini masuk ke sana masuk ke sini aduh curam lagi nih aduh dia tadi memang lama-lama tuh ya kayak samar 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 kesana tuh udah, yaudahlah gak apa-apa mungkin bila tidak mau diganggu ini kita sepatah sini saja menggali apa-apa yang disini udah lah kita gak usah kesanalah ya susah tuh gak usah ratusan susah tuh takutnya mau ganggu juga yaudah yaudah udah disambut kenapa dia aduh kurang aja lah kurang aja nih ya iya ya pulang lah lewat saraju gak usah yuk yuk ternyata udah jam segini kita keluar ya ya lumayan lah asik di dalam tapi meskipun tadi merasa capek tapi setelah disini caranya semidir semidir semriwing sehingga tidak ada capeknya ya oke sahabat semuanya terima kasih Alhamdulillah kita sudah bisa apa menyusuri melewati masa-masa sulit dimana di dalam perjalanan gua tadi yang menyimpan banyak cerita yang sama-sama atau bahasa teka-tekin semesta Alhamdulillah lebih tertangkap dengan sempurnya sempurna ternyata apa ini luar biasa pemakna yang sangat mendalam tentang adanya apa Taman Bunguah dalam gua itu adalah sebagai pemaknaan saja bahwa kita pun harus selalu menyuburkan Taman Bunguah dalam diri kita supaya tetap cukup ketika tadi bertemu dengan beliau seorang pertapa mungkin ya yang memberikan sebuah peditur-peditur yang lembut itu pun sangat berarti buat kita kalau kita bisa satu dimensi pemikirannya oke teman-teman semuanya terima kasih mudah-mudahan kalian bisa memaknai arti bahasa teka-teki ini dan mudah-mudahan juga bisa terhibur terima kasih sudah menonton Wabillahi Taufiq Wadayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam Makmur Jibat-jibur ayo